hai 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 guys kembali lagi dengan saya istiqopun alma disting the vlog terima kasih untuk kalian sudah subscribe terima kasih dan kali ini karena banyak sekali seribu satu pertanyaan di Whatsapp saya dan DM saya bahwa apa itu oper Kak ngomong terus tentang oper tapi apa itu versi Kak saya enggak tahu berapa nah pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih jelas-jelasnya apa itu oper maaf ya guys sebenarnya perkenalan itu saya harus menjelaskan lebih jelas apa itu oper tapi saya hanya menjelaskan sedikit saja dan pada kali pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu apa itu oper oper yang pertama oper itu pertukaran budaya antara pihak yang mana pihak pihak oper dan pihak kematian apakah ada hubungan atau kerjasama hubungan kerjasama antara pihak kebudayaan di Indonesia pihak kebudayaan dan parasyonatan di Indonesia dan pihak kebudayaan di sini atau tidak itu pertanyaan yang paling penting ya guys karena waktu saya ya saya punya pengalaman waktu saya di bandara di pihak imigrasi jadi saya ditanya seperti itu pertanyaannya kamu ngapain di Jerman Aufer pak berapa lama di sana satu Pak terus satu tahun Pak ya maksudnya seperti itu satu 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 apaan sih satu tahun maksudnya satu tahun Pak nah pertanyaan yang berikut oper itu apa saya ngomong oper itu pertukaran budaya antara pihak pertukaran budaya antara si oper dan si orang tua angkat pertukaran budaya pertukaran budaya memang ada ada ya kerjasama antara kebudayaan dan kementerian kebudayaan dan pariwisata di Indonesia sama kementerian budaya di Jerman itu pertanyaan mereka guys dan kalian penasaran apa yang saya jawab saya menjawab iya ada kenapa sampai saya menjawab ada karena saya tidak mau repot-repot dan saya tidak mau berlama-lama di bandara dan karena saya takut jangan sampai saya ketinggalan pesawat karena saya ditahan dan sebagainya yang pertanyaan-pertanyaan bullshit itu saya malas banget dan saya menjawab iya tapi itu pengalaman yang sangat buruk gak ya kan tidak boleh mengikutinya karena harus menjawab dengan sejelas-jelasnya apa itu pertukaran budaya yang dimaksudkan dengan pertukaran budaya antara pihak oper dan pihak orang tua angkat kita disini hidup dalam keluarga mereka setahun hidup lamanya setahun lamanya aku menung salah ya cinta sendirian jadi setahun lamanya kita kan tinggal disini dalam keluarga mereka tuh budaya-budaya mereka mereka perkenalkan ke kita cara makan cara duduk cara ketemu orang cara sapa orang cara hidup di dalam lingkungan pokoknya mereka memperkenalkan semuanya ke kita juga tidak ada salahnya kita memperkenalkan budaya kita ke mereka tidak ada salahnya kok kita saling bertukar gitu itu yang namanya pertukaran budaya yang antara pihak mereka pihak orang tua dan pihak kita mereka memperkenalkan budaya Jerman kita juga memperkenalkan budaya Indo budaya Ambon budaya Maluku seperti itu guys itu yang dinamakan pertukaran budaya jadi seperti dalam lingkup antara keluarga dan keluarga lah seperti itu jadi tidak membutuhkan dokumen-dokumen penting dari kementerian kebudayaan dan baris dan sebagainya itu guys seperti itu jadi nanti jawaban kalian pada saat ditanya di pihak imigrasi kalian harus menjawab dengan tepat ya guys jangan seperti saya yang menjawab iya padahal tidak dan itu sangat buruk guys kalau hari itu mereka minta surat dari kementerian kebudayaan makamatilah saya saya tidak akan pernah sampai di Jerman pertanyaan yang berikut pertanyaan yang kedua yang mereka nanya seribu satu pertanyaan itu ada satu pertanyaan yang ditanyakan ke saya kak kerjaan oper seperti itu ya kak seperti belum bantu gitu ya kak hello hello eits tapi jangan dulu lah sama akan pekerjaan rumah di Indonesia sama pekerjaan rumah di sini atau di Jerman guys oh my god oh my god contohnya nih kalau di Indonesia kan kita nyapunya tuh sehari tiga kali udah kayak jadwal minum obat aja guys tapi debunya ada lagi ada lagi sayang banget kalau di Jerman kita jarang banget nyapu adanya cuman ngisap debu doang kayak gini nih itu pun seminggu sekali aku ngerjainnya seminggu sekali aku ngelakuinnya enggak tiap hari guys jadi kayak gini kalau hari ini aku denging sabdebu itu doang jain aku besok baru aku muci atau besok baru aku apalagi tuh nah eh masak enggak kalau ngasak matiap hari setiap hari kalau mau makan yang masak aja sendiri tapi kebanyakan sih orang tuh angkat aku yang masak ya gitu enak kan bahagia kan gampang kan simple kan enggak susah enggak ribet ya cuman gini-gini aja pekerjaan kerjanya semua pekerjaan mesin terus gajinya juga kita kerjanya sedikit gajinya datang banyak kok bahagia banget kan jadi jangan pernah ngomong kalau oper itu kerjanya sulit setengah mati hampir mati enggak guys enggak sampai seperti itu guys sehari cuman cukup satu pekerjaan doang kalau besok mah enggak yang lain aja lagi jadi kalau masak mah gini-gini aja kentang direbus atau wartelnya direbus itu-itu aja sih enggak perlu bumbu-bumbu kayak gitu di Indo memang sini sih ada bumbu tapi kebanyakan bumbunya bumbu-bubu jadi enggak repot-repot gitu guys nah kebanyakan juga mereka beli makanan dari luar sih kayak gini pizza terus kalau mau makan ya dipanggang aja beberapa menit terus ya kalau udah siap ya makan jadi kebanyakan jadi kebanyakan 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 terus umumnya kebanyakan sih mereka beli makan dari luar terus kalau mau makannya panggang gitu-gitu aja sih ini enggak repot-repot banget enggak perlu-perlukan kerja kerat ya seperti itu guys nah kayak gini udah mau masak nih udah selesai dan siap untuk dimakan gitu kan enggak repot kan intinya yang paling pertama apa itu OPER OPER itu perkembangan budaya antara kita pihak kita dengan pihak keluarga angkat yang tadi saya sudah jelaskan bahwa hanya sekedar kekeluargaan aja jadi tidak butuh surat menyurut antara kebanyakan kebudayaan dan sebagainya dan titik bengit sebagainya itu dan yang kedua pekerjaan OPER kita menjaga anak-anak seperti anak kita sendiri atau seperti adik-adik kita sendiri kita menjaga mereka seperti ini keluarga kita sendiri dan pekerjaan kedua kita membantu merilankan pekerjaan keluarga disini pekerjaan-pekerjaan yang pengen aja dan yang paling penting kita juga dapat uang satu setiap bulannya 4-8 juta itu pasti kita dapat setiap bulan setiap bulannya pasti kita pasti masuk di dalam ATM kita seperti itu guys intinya disini saya mau ngomong bahwa buat kalian yang punya pola pikir yang salah tolong dirubah bukan tolong ya terserah kalian mau rubah atau tidak tapi saya mau bilang ke kalian kalau kalian rubah pola pikir kalian cara pandang kalian maka kalian akan semakin hari semakin ke atas level kalian semakin hari semakin berubah tidak saat tidak tidak di tempat saja maaf ya tidak di tempat saja tapi semakin hari semakin kalian berubah gitu kalian akan naik ke level kalian akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lebih tinggi seperti itu kalau kalian masih dengan pola pikir kalian seperti yang tadi saya ngomong bahwa kalau kalian masih kalau kalian masih buruk maka kalian tetap akan tinggal di tempat itu saja buat kalian ya terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa video-video selanjutnya kalau kalian suka kalau kalian tidak suka tidak apa kalau kalian suka kalian boleh subscribe dan suka itu bawah sini kalian juga buka eh buka bisa komen ya apa saja kalian kritik sarana dan sebagainya saya akan menerimanya menerimanya dengan sampai terimakasih terima kasih buat kalian semua dan selamat beraktif semoga hari kalian menyerangkan selamat menikmati